Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...dengan kondisi mengenaskan terbakar di dalam mobil. Dalam prarekonstruksi ini ada tujuh adegan yang diperagakan, mulai dari tiba di lokasi, membakar mobil dengan bensin, hingga pelaku yang dijemput temannya karena mengalami luka bakar serius di bagian kakinya. Kemudian ada beberapa adegan dari saksi yang pertama kali melihat kebakaran mobil dan melakukan pemadaman. Kita melaksanakan prarekonstruksi yang di lokasi tempat CKB kedua, di mana korban ditemukan terbakar dalam mobil. Nah, di mana di sini ada tujuh adegan oleh pelaku yang pertama memakirkan mobil sampai dengan tersangka membakar kendaraan dan korban di dalam kendaraan. Sementara itu berdasarkan tes kesehatan di RSUD Insinyur Soekarno-Sukaharjo, ekopraset Yosi pembunuh dan pembakar Yulia dalam kondisi sehat dan tidak ada indikasi alami gangguan kejiwaan. Gunanya untuk berkaitan ada situan yang kesatukan, di mana kita ada reaksi yang kesehatan, kita akan berkomunikasi kami dengan pemeriksa bawah, untuk tersangka, saudara IPSD ini, secara keindikasi yang berkumpulnya. Jogja TV